Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman 6 Indonesia Timur Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada teman-teman di rumah Sehingga teman-teman tetap semangat belajar Oke teman-teman sebelum berkegiatan mari kita membuat kesepakatan terlebih dahulu Ingat kesepakatan dengan Bumega ada 5 yaitu space S senangilah ilmu yang akan teman-teman pelajari P pastikan niatkan belajar ini untuk ibadah kepada Allah teman-teman Kemudian A ajak diri teman-teman untuk disiplin Jika waktunya belajar mari kita belajar Jika waktunya mengerjakan penugasan mari teman-teman lakukan penugasan Dan jika waktunya istirahat silahkan teman-teman istirahat Kemudian C cintai hasil dan prosesnya Jadi teman-teman tidak hanya menyenangi ilmunya saja Tapi juga mencintai proses belajar dan apapun nanti hasilnya tetap disyukuri Kemudian E eksplorasi ilmu itu tiada batas Mari kita belajar banyak hal Baik teman-teman sebelum belajar Mari kita baca doa belajar terlebih dahulu Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkontoyiba wa'amalam mutakobbala Amin Teman-teman meskipun di rumah saja Teman-teman tentunya masih ingat dong dengan ikrar Satria The Green Camp Coba ya kita gaungkan lagi ikrar dari sekolah tercinta kita ini Coba ya ikrar Satria The Green Camp Barangallahu Fik Yuk kita lihat ikrar Satria The Green Camp di sekolah Ikrar Satria The Green Camp Satu, selalu dihujur Dua, bertanggung jawab Tiga, bercita-cita Empat, disipin Lima, bekerjasama Enak, adil Tuh, pulih Masya Allah ya teman-teman Ternyata dari ikrar Satria The Green Camp yang kita gaungkan Menyimpan banyak makna Salah satu poin dari ikrar Satria The Green Camp yang kedua Akan kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini Apa hayo ikrar Satria The Green Camp yang kedua Masya Allah benar sekali Iqrar Satria The Green Camp yang kedua yaitu bertanggung jawab Sama dengan pembelajaran kita kali ini Kita akan membahas pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab Maka dari itu teman-teman Hari ini pembelajaran kita spesial loh Karena nanti teman-teman akan mengikuti Bu Mega Untuk mewawancarai terkait pelaksanaan hak dan kewajiban bersama beberapa orang guru Namun sebelum itu mari kita mengingat kembali pengertian dari tiga istilah tersebut Apa saja ya Apakah teman-teman masih mengingat ketiga pengertian dari istilah tersebut Yuk Bu Mega akan bantu Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita Dan penggunaannya tergantung dari diri pribadi kita masing-masing Tapi yang perlu diingat teman-teman Hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain Yang kedua yaitu kewajiban Apa kewajiban itu? Sesuatu yang perlu kita lakukan Nah antara hak dan kewajiban pelaksanaannya Perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab Karena tanggung jawab itu merupakan Sikap menyadari berkait perilaku maupun tingkah laku Yang baik teman-teman lakukan disengaja ataupun tidak disengaja Dan teman-teman perlu menyadari sikap tersebut Dan melaksanakannya secara tanggung jawab Baik itu hak maupun kewajiban Sekarang teman-teman ikuti Bumega ya Kita akan mencari beberapa guru yang ada di sekolah ini Ayo Teman-teman masih mengikuti Bumega bukan? Nah teman-teman apakah masih ingat tentang peraturan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Iya Yang pertama adalah peraturan tentang pekerjaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 Pada pasal 27 ayat 2 menyebutkan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia Sehingga hak, kewajiban, ataupun tanggung jawab yang muncul dari peraturan ini Bahwa kita semua berhak mendapatkan pekerjaan dan tidak ada larangan untuk kita bekerja Teman-teman banyak sekali jenis pekerjaan ataupun profesi yang ada di Indonesia Dan setiap manusia yang melakukan atau mendapatkan profesi maupun pekerjaan yang sesuai Maka akan muncul kewajiban dari profesi ataupun pekerjaan tersebut Maka dari itu, kewajiban yang muncul dari suatu profesi atau pekerjaan Hendaklah dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Sekarang ikuti Bumega ya Kita akan menemui guru-guru spesial kali ini Jom Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya Bu Ayu dan teman-teman tim Ramadan ceria Saya izin wawancara boleh? Boleh Bu Ayu sedang melaksanakan kegiatan apa ya? Hari ini kami mau siapkan kegiatan Ramadan ceria untuk besok Oh seperti itu Kira-kira kegiatan seperti ini apakah bagian dari kewajiban Bapak guru sebagai profesi guru? Coba ini merupakan kewajiban bagi kami semua sebagai guru sebagai profesi guru Menurut Bu Ayu, penting gak sih kewajiban itu? Menurut saya kewajiban itu sangat penting Oh penting Lalu bagaimana ya cara melaksanakan kewajiban itu sendiri? Kalau kita melaksanakan kewajiban harus dengan tanggung jawab Salah satunya kita menyelesaikan tanggung jawab itu dengan senang hati Jadi tidak setengah-setengah Baik, terima kasih Bu Ayu atas waktunya Salah pekerja tim Ramadan ceria Bagaimana teman-teman? Baru saja kita menyaksikan cuplikan dari kegiatan Ramadan ceria Nah memang setiap orang memiliki hak yang berbeda dari pekerjaan ataupun profesinya Namun tetaplah laksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab Agar hak dan kewajiban itu bisa terlaksana dengan seimbang Pasal berikutnya, pasal 29 tentang peraturan tentang agama dan kepercayaan Hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang muncul dari undang-undang ini adalah Hak untuk beribadah sesuai agama Kemudian kewajiban untuk menghormati orang lain yang sedang beribadah Dan tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan antarumat beragama Serta kita juga bertanggung jawab mempererat kesatuan dan persatuan antarumat beragama Masya Allah ya teman-teman Baru saja kita melihat bapak-bapak guru kembali ke sekolah selesai melaksanakan sholat jumat Seperti yang teman-teman ketahui, setiap muslim yang ada di Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan ibadah Sesuai tuntunan agama Islam Sama halnya dengan agama lain, mereka juga beribadah sesuai tuntunan agama mereka masing-masing Tapi meskipun berbeda agama, kita memiliki kewajiban yang sama Yaitu saling mempererat persatuan dan kesatuan Dan kita memiliki batas toleransi antarumat beragama Ingat kembali teman-teman, akhir dari Quran Surah Al-Kafirun Yang berbunyi, lakum di nukum wali yadin Yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku Oke teman-teman, peraturan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Peraturan tentang pasal 31 dan pasal 32 Tentang sosial dan budaya Nah, kita fokus pada pasal 31 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Nah teman-teman, bertemunya kifah di sekolah ini adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut Teman-teman dan bapak ibu guru bisa belajar di sekolah ini dengan nyaman dan kondusif Dengan bisanya teman-teman belajar di sekolah dengan mudah Teman-teman bisa menggali dan menimba ilmu sebanyak mungkin Sehingga ilmu yang teman-teman ambil dan teman-teman peroleh Bisa bermanfaat di kemudian hari Baik bagi dunia maupun akhirat Nah, keutamaan menimba ilmu ini juga diriwayatkan oleh termisi teman-teman Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menentut ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Teman-teman, mau bukan mendapat keutamaan tersebut? Tentu saja mau dong Masya Allah jika teman-teman sudah mendapatkan hak berupa pendidikan dan pengajaran Maka laksanakanlah hak tersebut dan lakukanlah kewajibannya dengan penuh tanggung jawab Apa sih contoh tanggung jawab ketika teman-teman mendapatkan pendidikan? Misalnya teman-teman belajar dengan giat Kemudian mengikuti pembelajaran daring secara optimal Ataupun teman-teman menyelesaikan tugas dengan tepat waktu Bisa bukan? Peraturan berikutnya pasal 33 dan 34 Tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial Kita fokus pada pasal 33 Yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Masya Allah sekali ya teman-teman Terkait peraturan tentang pasal 33 dan 34 Ternyata teman-teman negara kita Indonesia memiliki ragam sumber daya Yang digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Namun dalam rangka pemanfaatan sumber daya tersebut Kita juga harus menghematnya Agar tidak cepat habis Dan juga dalam rangka kemakmuran rakyat Kita juga turut membayar pajak teman-teman Nah bagaimana ya salah satu cara untuk menghemat sumber daya tersebut? Salah satu caranya yaitu dengan menghemat listrik Teman-teman masih ingat bukan? Bahwa di setiap kontak listrik di sekolah kita Terdapat pengingat untuk hemat listrik Kalau begitu kita buktikan ya Assalamualaikum Tara Ternyata pengingatnya masih ada teman-teman Lalu apakah teman-teman sudah menghemat listrik di rumah? Peraturan terakhir yang kita bahas adalah Tentang pertahanan dan keamanan Pada pasal 27 ayat 1 dan 28 Pasal 27 ayat 1 berbunyi Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum Sedangkan pada pasal 28 Negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang Teman-teman Sekarang Bumega sudah berada di tengah-tengah Bapak Ibu Guru Yang sedang berdiskusi Mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya dengan santun Masya Allah ya teman-teman ya Masing-masing dari kita memiliki kebebasan untuk berpendapat Nah kita bisa menyampaikan pendapat Maupun banyak ide kreatif Maupun kritik dan saran yang membangun Tentu saja gunakanlah bahasa yang santun Karena bahasa yang santun adalah bagian dari budaya Indonesia Dan juga tuntunan dari Rasulullah SAW Teman-teman masih ingat bukan ayat berkata yang baik? Benar Dan berkata yang baiklah kepada manusia Seperti itu teman-teman Tidak hanya yang menyampaikan pendapat Namun orang yang mendengar pun ketika ingin memberikan respon Lakukanlah dengan bahasa yang santun pula Oke? Ternyata teman-teman Tidak hanya peraturan negara saja Yang membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban Jauh sebelum itu Allah juga mengingatkan umat Islam Agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga Sekarang yuk kita ingat kembali hak dan kewajiban di dalam agama kita Misalnya kewajiban kita sebagai manusia Tentu saja kewajiban kita yang utama adalah menyembah dan beribadah kepada Allah SWT Apa saja sih contohnya? Yang pertama Melaksanakan sholat lima waktu Kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran Kemudian bersedekah Dan lain sebagainya Melakukan amalan kebaikan Kemudian teman-teman Ada juga kewajiban kita Dengan sesama manusia Yaitu selalu berbuat kebaikan Dan menghindari kerusakan Dengan selalunya kita berbuat kebaikan Dan menghindari kerusakan Maka hak antar sesama manusia yang lainnya dapat tercapai Misalnya manusia yang lainnya bisa hidup dengan penuh kenyamanan dan ketentraman Untuk itu teman-teman Marilah kita menjadi pribadi Yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab Ingat kembali Quran Surah Al-Mudadzir ayat 38 Yang artinya Tiap-tiap diri Akan bertanggung jawab Terhadap apa yang diperkuatnya Semoga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya teman-teman Baik Sekian dulu pembelajaran kita kali ini Terima kasih ya Sudah belajar dengan Bumega Dan mohon maaf Jika terdapat kekeliruan Dalam penyampaian selama video ini Bumega akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you soon teman-teman Selamat menikmati Terima kasih.